Ya sebenarnya kalau untuk membagi kuliah dan sepak bola untuk hari ini, situasi turnamen Prancosim ini, mungkin saya kurang bisa karena banyaknya tugas di kuliah dan juga kita disini Saya akan fokus untuk turnamen untuk Pela Madura, ya Alhamdulillah saya juga harus sudah izin dari dosennya dan juga kaprodinya Alhamdulillah mereka menyetujui, mereka juga mendoakan mudah-mudahan ya di Pela Madura ini saya bisa memiliki yang terpeh untuk klub dan juga menjaga nama baik di Universitas saya di Pela Madura Itu masalahnya, kemarin masa-masa pandemi saya betul-betul fokus di kuliah, ya kan dan juga kita sempat berlatih kan, ya walaupun tidak ada tujuan karena LKI 2020 malah di stop Namun sekarang ya agak umit lah menurut saya ya, karena belum bisa membagi waktu antara kuliah dan juga latihan belum bisa dan juga saya kan punya keluarga yang harus saya tangani, harus saya perhatikan ada juga orang tua pastinya, karena saya juga tolong hukum untuk keluarga Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya lah untuk saya Ya kadang-kadang istri ngerjain kalau nulis, saya selalu ngerjain tapi kalau untuk tugas-tugas yang lain, ya jujur ya, mungkin ada teman di Madura ada Mas Remedy dia juga, sebenarnya dia juga dosen, sebenarnya dia juga, ya sambil dia mengerjakan dia juga ngasih arahan lah untuk saya, kebetulan dia kemarin tahun apa, semester kemarin juga dia yang menghasilkan saya dan juga ngasih masukan dan juga dia mengerjakan tapi untuk semester 2 ini, istri saya punya om, ya om saya ya, om istri dari istri saya tapi pernah sempat kemarin, ujian akhir, saya percayakan sama istri saya, karena awal itu kan istri saya dulu kan mantan pramuk hari dulu sempat, jadi kan tahulah bahasa Inggris kan Udah lah, saya kasih bahasa Inggris, duplas bahasa Inggris ketiap tes Eh, apa ujian akhir saya malah, aduh, nilainnya mas jeblok mas Habis itu ya udahlah, gapapa, Alhamdulillah ya, ada Remedy itu juga bisa ngasih mas Ya pastinya khawatir, karena di rumah cuma istri dan juga anak Nah, itu pastinya khawatir lah, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya lah waktu itu, yang sama Rida, dengan penajak keluarganya, segala macam sekarang, benar-benar merantau Saya disini membela sama juga, bekerja disini dan juga istri tinggal disana dan juga situasi masih hamil, mengandung 5 bulan berjalan Ya mudah-mudahan lah, saya berdoa semuanya lancar dan juga gak ada halangan apapun dan mudah-mudahan saya sampai usia, apa kehamilan, 9 bulan bisa lancar lah Ya, bukan disuruh pulang sih tapi tanya liburnya kapan gitu kapan libur gitu, tapi kan itu kan sebuah kode lah untuk istri, kapan libur bahasa harusnya karena dia kan tahu disini kan saya juga bekerja ya, saya bilang kemarin libur, cuman ya setelah itu kita latihan saya langsung bilang, kalau libur pun saya gak bisa pulang ke Maduga ya, pastinya disitu kan saya kan juga ada kenalan disana, kebetulan juga kenal sama istri saya nantinya juga bisa ditemani, kalau misalnya ada penuh gitu di rumah oke kalau ngidam sebenernya sih istri gak ada sih ngidamnya cuma satu nomor rekening, ATM, saldo, sudah gitu ya wajar lah, itu lah gak masalah itu kan kita sebagai suami itu lah itu sebagai hak wajiban lah sebagai suami untuk istri Alhamdulillah istri sih gak rewel banget sih untuk hamil makanya banyak teman-teman yang punya istri yang hamil itu ngidamnya macam-macam sampai tengah malam carikan ini, carikan ini itu tapi Alhamdulillah istri sih gak pernah rewel sih Alhamdulillah kalau situasi, kalau misalnya kita lega berjalan, habis lebaran kalau memang dari Maduga berjalan di latihan ya saya mungkin teman-teman besar, stay di Bangdalan ya kan tapi kalau memang libur ya kurang tahu karena dari pemerintah juga kan larang kita budik ya kita dilihat nantilah kalau memang gak boleh ya kita mau gak harus ikuti pemerintah kalau memang ada peluang balik ya saya ingin balik karena juga saya bekerja mereka juga selalu banyak kabar saya selalu telahkan saya berlagi di turun amin ini lalu tanya kabar selalu telpon Alhamdulillah ya semuanya sehat-sehat ya dan mohon doanya mudah-mudahan dengan Tuhan saya berikan banyak umur dan sehat selalu dan sehat-sehat dan sehat-sehat dengan merah-mudahan dan sehat-sehat yang terima kasih